...gabar siapkan kebakaran, tewas teluk terbakaran rumah toko di pasar Telukong, Jakarta Utara, Namistingihan. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listri. Komeran api dan nasab tebal dengan cepat membakar belasan ruko yang berada di pasar Telukong, Jakarta Utara. Para pemilik kios di sekitar pasar pun panik, berhamburan untuk menyelamatkan diri dan barang-barang dagangan mereka. Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan memadamkan api karena apakah terhadap suruh koyang terkunci. Petugas pemadam baru berhasil memadamkan api setelah satu jam kemudian. Empat korban tewas merupakan satu keluarga yang terjebak dalam kebakaran saat peristiwa terjadi. Mereka tidak sempat melarikan diri karena pada saat kejadian mereka tengah tertidur. Sementara itu para pengundir ruko lainnya berhasil menyelamatkan diri. Jenazah keempat korban ini disemayamkan di rumah sakit Cipto Mangun Kusumo setelah sebelumnya dibawa ke puskesmas terdekat. Siang ini aktivitas di lokasi kebakaran mulai kembali normal. Salah satu ruko di blok yang terbakar bahkan sudah mulai berjualan kembali. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan.